Itu saudara, akibat sejumlah pedagangnya dinyatakan positif COVID-19, pasar kebayoran lama ditutup. Penutupan pasar dilakukan sejak kemarin hingga esok hari. Sebagai persiapan buka kembali, pihak pengelola pasar telah menyiapkan skema lalu-lalang aktivitas, yakni akses masuk satu pintu dan pintu keluar di dua titik saja. Selain itu, penyemprotan disinfektan juga terus dilakukan di area dalam dan luar pasar. Aktivitas jual-beli para pedagang kaki lima yang berada di sekitar pasar kebayoran lama juga diminta tutup. Pihak kecamatan setempat mengaku akan melakukan swab tes secara bertahap kepada para pedagang kaki lima tersebut.